Warga Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil Kota, Manado menolak dilakukan rapid test. Meski mendapatkan penolakan, petugas tetap melakukan rapid test ke warga lain. Rapid test dilakukan menyusul aksi anarkis jemput paksa jenazah positif COVID-19 di Rumah Sakit Pancaran Kasih II di Manado pekan lalu. Penolakan warga ditandai dengan memasang spandu bertuliskan warga Kelurahan Ketang Baru masih sehat dan tidak perlu dilakukan rapid test. Warga berkumpul dan tidak mau mendatangi lokasi rapid test yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Manado di Sekretariat Badan Takmir Masjid Nurul Huda, Kelurahan Ketang Baru. Meski mendapat penolakan dari sebagian besar warga, masih ada 18 warga yang menjalani rapid test, itu pun dari kalangan pemerintah lingkungan setempat. Menurut tokoh masyarakat Kampung Ketang Baru, Syahrul Poli, aksi penolakan warga sebaiknya menjadi perhatian pemerintah agar dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya rapid test dan dilaksanakan rapid test masal dalam penyemprotan calen disinfektan di Kelurahan Ketang Baru sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dikarenakan pada beberapa waktu yang lalu, ada salah satu warga positif COVID-19 yang dimakamkan tidak menggunakan protab COVID-19. Ada kasus yang lalu ya, jadi ada juga, kalau kontak erat resiko tinggi itu kan kami swab, yang ada kontak langsung dengan pasien positif. Kalau yang kontak erat resiko rendah memang protabnya itu direpit. Jadi kami harapkan juga agar masyarakat mau bersama-sama memerisakan diri lah, agar tahu ke status kesehatannya masing-masing. Sosialisasi ini sudah cukup banyak dilakukan, tapi dengan fakta seperti ini, kita harus tetap melakukan edukasi kepada masyarakat, misalnya terbiarkan. Tapi ini faksa yang terjadi di lapangan. Waktunya semua juga memahami apa pentingnya itu.